Saudara, ke Singapura dalam kaitan untuk menjenguk. Pada waktu itu, saudara langsung bertemu Pak Lukas di rumah sakit atau melalui orang tertentu yang menghubungkan saudara dengan Pak Frans Manibuy. Kebetulan dia ada di Singapura. Pak Frans Manibuy dalam kaitan apa di Singapura? Saya tidak tahu. Nah, baik. Nah, di situ setahu saudara, apakah terdakwa mau berobat di Singapura? Apakah mau berobat? Iya, memang betul. Ada aktivitas lain selain berobat? Saya tidak tahu, tapi saya tahu dia berobat. Saya pergi itu karena beliau ada sakit waktu itu. Oke, baik. Saya izin membacakan lagi yang mulia di BAP nomor 33. Ini mengingatkan keterangan saksi. BAP nomor 33, bahwa pada tahun 2016 Lukas NMB sedang berawat di Singapura karena sakit. Kemudian saya ingin menjenguknya karena saya tidak tahu di mana rumah sakitnya, maka saya menelpon Frans Manibuy dan meminta agar saya diantar menemui Lukas NMB di Singapura. Saat itu Frans Manibuy memang sedang berada di Singapura bersama dengan Lukas NMB. Frans Manibuy sendiri setahu saya punya apartemen di Singapura yang sering menemani Lukas NMB berjudi di Singapura. Kemudian saya pergi ke Singapura dari Jakarta bersama dengan istri saya, Juliana Uria Swegas, untuk menjenguk Lukas NMB. Kemudian saya bersama istri menginap di sebuah hotel di Jalan Orcat, Singapura. Kemudian saya telepon Frans Manibuy agar menjemput saya dan mengantarkan saya bertemu dengan Lukas NMB. Kemudian saya ditemput taksi dan mengantar saya bertemu dengan Frans Manibuy di Casino Marina B San MBS. Saat itu Frans Manibuy sedang berjudi di Casino MBS. Kemudian saya bertemu dengan Frans Manibuy di Lobby Casino MBS dan saya diantar oleh Frans Manibuy bertemu dengan Lukas NMB di sebuah hotel di komplek MBS. Saat itu saya bersama dengan istri saya dan Frans Manibuy juga membawa beberapa teman-temannya. Saat itu saya bertemu dengan Lukas NMB ternyata dia sehat-sehat saja dan tidak sakit. Lukas NMB ke Singapura hanya untuk berjudi saja. Saat itu saya tidak ngobrol terlalu banyak dengan Lukas NMB. Karena ada banyak orang di sana dan saya juga membawa istri saya. Setelah bertemu dengan Lukas NMB kemudian saya bersama dengan istri makan malam dengan Frans Manibuy. Besok harinya saya bersama dengan istri pulang ke Indonesia melalui Jakarta dan langsung terbang ke Jayapura. Akomodasi pesawat dan hotel serta konsumsi menggunakan uang saya dan istri. Betul itu. Saya pergi karena dia sakit. Jadi saya pergi entah beliau sudah berobat lalu pulang ke hotel atau masih menunggu berobat. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu saya pergi karena Pak Lukas sakit. Ini ketahuan saudara yang menyebutkan. Bentar, bentar ya. Tadi saudara mengatakan saudara datang khusus ke Singapura untuk menjenguk Lukas NMB karena dalam keadaan sakit. Kemudian tadi saudara menjelaskan saudara ketemu dengan si Frans Manibuy. Iya untuk Manibuy ya. Frans Manibuy kemudian saudara diantar ke salah satu tempat perjudian, kasino. Bukan. Saya pergi ke tempat lobby kasino, Frans Manibuy keluar dari dalam. Iya oke, keluar dari dalam. Keluar saya. Iya, iya. Ini kan di kasino ya. Di kasino ya. MBS namanya. MBS. MBS, oke kasino. Saudara masuk tidak ke MBS? Tidak, saya di lobby. Tidak. Si Frans Manibuy yang keluar. Keluar. Baik. Saudara ketemu tidak dengan Lukas NMB? Bawa saya ke hotel. Tidak. Pertanyaan saya, apakah saudara ketemu dengan Lukas NMB di tempat perjudian itu? Tidak. Ini kok saudara bisa menjelaskan. Saya ketemu dengan Lukas NMB itu seakan-akan di tempat perjudian. Dan saudara mengatakan bahwa Lukas NMB itu dalam keadaan sehat, tidak sakit. Ini keterangan saudara. Apakah benar seperti itu? Tidak, jadi yang benar itu saya telpon Frans Manibuy, dia tunggu saya di lobby, sopir antar saya sampai ke MBS. Bentar, iya, iya. Jelas ini kan saya konfirmasi saja keterangan. Kemudian Frans keluar, kemudian dia bawa saya karena saya tidak tahu Singapura. Baik. Pertanyaan saya begini. Apakah di kasino, tempat berjudi di Singapura namanya MBS ini, saudara bertemu tidak dengan Lukas NMB? Tidak. Tidak, oke itu satu ya, poin satu. Tidak ketemu dengan Lukas NMB. Saudara ketemu dengan Lukas NMB di mana? Di hotel. Di hotel. Ya. Hotel. Saya lupa nama. Salah satu. Apakah hotel itu di lokasi kasino? Di MBS? Saya tidak begitu hafal Singapura. Oke, itu tidak apa-apa. Oke, disini tersitu kan. Tadi kan saudara mengatakan saudara datang khusus ke Singapura untuk menjabat. Karena beliau sakit. Beliau sakit. Ada pergi ke... Jadi saudara ketemu dia bukan di rumah sakit. Bukan. Tapi di hotel. Saya kan pikirnya di rumah sakit. Saya datang kemudian... Bentar, bentar pertanyaan saya. Saudara kan ketemu di hotel. Di hotel. Jelas saudara ketemu di hotel dengan Lukas NMB. Bukan di rumah sakit. Bukan. Hari itu waktu saudara datang. Saudara di Singapura dengan istri berapa hari? Kami cuma satu malam, sepaganya pulang. Jadi kejadian hari itu... Saudara pergi... Ntar, tidak ada tanggalnya di sini. Satu hari itu saudara ketemu dengan Lukas NMB di hotel. Hotel. Bukan di rumah sakit. Bukan. Apakah saudara sempat tidak berkomunikasi dengan Lukas NMB pada saat di hotel itu? Ketemu. Berkomunikasi. Berkomunikasi. Apakah dia berkomunikasi dengan lancar? Lancar? Beliau kan sebenarnya sudah sakit. Tidak, lancar ya. Ya, bicara. Berkomunikasi lancar. Bicara. Apakah dia waktu itu ada mengeluh dalam keadaan sakit? Ya, tidak. Tidak mengeluh. Pandangan saudara secara kasat mata. Ya. Waktu saudara bicara dengan Lukas NMB di kamar hotel itu ya. Ya. Apakah pandangan kasat mata saudara ya secara langsung, apakah dia dalam keadaan sakit atau sehat-sehat saja? Beliau itu stroke ringan itu kan sudah lama. Iya. Jadi memang saudara tahu dia sakit. Iya. Tapi pada saat itu dia masih bisa berkomunikasi dengan lancar. Masih bisa. Dengan saudara ya. Apakah kemudian besoknya saudara kembali dia masuk rumah sakit atau tidak, saudara tidak tahu. Tidak tahu lagi. Tidak tahu lagi ya. Yang jelas saudara ketemu hari itu di kamar hotel di Singapura. Apakah saudara sering mendengar enggak kalau Lukas NMB datang ke Singapura itu ketemu dengan Franz Manibui itu diajak main judi di salah satu kasino? Kalau mendengar, iya. Saudara pernah mendengar. Mendengar, iya. Tapi tidak melihat secara langsung. Tidak melihat. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.